Intro Itu ya kalo misal vaping art-artnya selalu ada yang bisa sampe bikin Ubur-ubur, terus Ada yang bisa warna-warni gitu, lucu-lucu Tapi sebenernya nih dokter ya Aku tuh penasaran dok Itu katanya tuh vaping ini tuh Lebih aman nih daripada rokok Nah pasti dokter spesialis paru Yang ada disini dokter Yahya akan menjawabnya ya Gimana dokter Yahya Itu gimana dokter, itu fakta atau mitos dokter Kalo rokok elektronik itu Lebih aman bagi kesehatan Daripada rokok yang Rokok tembakau Itu fakta Fakta Jadi Memang Kalo rokok Elektrik dibandingkan dengan rokok tembakau Dari bandingannya ya kalo rokok tembakau Tentunya Lebih aman Karena dia hanya berisi uap air dan beberapa esen Dan yang kedua Tidak menyebabkan gigi kuning Yang ketiga Tidak menyebabkan orang di sekitarnya atau Rokok pasif itu Kena penyakitnya juga engga Kemudian yang terakhir Kadar nikotin yang ada Kurang menyebabkan timbulnya Kanker paru Oh Kalo dibandingkan rokok Ya rokok biasa, rokok tembakau ya Itu memang nikotinnya lebih rendah Nikotinnya lebih rendah Nah, bagaimana dengan asapnya Kan soalnya kan katanya Dia menghasilkan asap uap yang tidak berbahaya katanya Mitos atau fakta Itu mitos ya Oh itu mitos Jadi kalo asapnya Dari Bandingan kalo Tadi dengan asap tembakau Nah sekarang kalo dari segi analisa Dari Vapenya atau Rokok elektriknya Itu Satu Nikotin sendiri Itu menyebabkan Satu Timbulnya hormon adrenalin Menstimulasi hormon adrenalin Dimana tensinya bisa naik Ya Yang kedua Adalah Dia akan merangsang Hormon dopamin di otak Sehingga orang akan menjadi Ketergantungan Kalo tidak merokok Akan Ada sesuatu yang hilang Dan merasa tidak nyaman Itu Nah jadi kemudian yang ketiga Bagi orang-orang yang peka Jadi orang-orang yang peka Misalkan punya background Alergi Misalkan Dengan bahan-bahan esennya itu Mungkin bisa mencetuskan Timbulnya serangan asma Oh Gitu Tapi Tadi udah bersorak gembira Kayaknya mulai mikir lagi Iya Tapi dokter Fakta mitos selanjutnya nih dokter Katanya rokok elektrik itu Mengandung nikotin Yang merupakan zat adiktif Iya Itu fakta atau mitos dokter? Itu fakta Jadi tadi udah saya sebutkan Memang dari Rokok elektrik ini Ada tiga macam kan Satu Memang ada nikotin cairnya Yang kedua Tanpa nikotin Yang ketiga Uap air biasa dengan esen saja Nah kalo yang dengan nikotin Tentunya tetep Seperti sudah saya sebutkan tadi Menyebabkan Rilis hormon adrenalin Yang menyebabkan Tensi itu naik Sama dopamin Yang membuat orang jadi ketergantungan Ya Untuk pemburu darah tetep aja dia merusak pemburu darah juga sebenernya Ya Terus ya tetep Kemudian untuk paru juga Untuk saluran nafas Sudah beberapa Yang banyak Rilis adalah Dari jurnal di Inggris Jurnal yang di Amerika Serikat Dan jurnal medis yang ada di Jepang Sudah disebutkan bahwasanya Menyebabkan kerusakan Atau yang disebut dengan kemampuan elastisitas paru itu Jadi berkurang pada pemakaian jangka panjang Oh dokter Tapi ini kan beredar nih Di masyarakat juga nih Termasuk fata mitos kita nih Katanya Kalau kita dengan Vapping ini Itu bisa Bantu menghilangkan kecanduan rokok Atau Jadi kita setelah vapping ini Kita udah gak ngerasa Ah udah gak ngerokok lagi Udah gak kecanduan Akhirnya jadinya gantinya vapping Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta Jadi begini Menurut CDC Atau FDA Food Drug Administration Yang punya Amerika Serikat Negerinya Trump Itu Disebutkan di sana Memang Buat rokok tembakau Untuk mengurangi ketergantungan Rokok tembakau Disarankan untuk Elektrik Tetapi Rokok elektrik inti Tidak direkomendasikan untuk tiga orang Yang pertama Ibu hamil Yang kedua Yang belum pernah merokok sama sekali Jangan Yang ketiga Remaja di Bawa umur 18 tahun Bahkan Ada Sembilan negara bagian di Amerika Serikat itu Sudah melarang Rokok elektrik Rokok elektrik ini Pada usia di bawah 21 tahun Nah ini jadi pertanyaan nih Karena Singapura juga melarang Iya Singapura Atau bahkan tidak boleh dibawa ke negaranya setahu saya Nah karena itu maksudnya kan aneh Tadi katanya nih sebenarnya lebih aman Tapi kok sekarang tetap aja dilarang Katanya tetap ada rasa kecanduan juga Tapi kok bisa menggantikan rokok atau bakau Nah berarti sebenarnya Masih ada kontroversi yang kita harus bahas nih kan Jangan-jangan Kecanduannya jadi pindah Iya jadi pindah Jadi pindah ke rokok elektrik ini Nah kita akan bahas lagi saat lagi tetap dalam acara Ayo hidup sehat Nah kita sudah balik lagi Kita akan ngobrol lagi dengan dokter nih ya Sebenarnya itu kalau misalnya Itu masih penasaran banget Kalau misalnya untuk Vaping ini Asepnya itu Kayak Katanya uap-uap rokok itu Itu Nah Uap sorry sorry Asap-asap rokok elektrik ini Itu dapat merusak paru-paru dokter Merusak paru-paru Pada fase awal Pada orang-orang yang pekah Yang punya riwayat alergi Punya background asma gitu ya Itu bisa menyebabkan serangan asma Mungkin dari bahan Berarti ini fakta ya dokter Ya itu fakta Ini pada misalkan itu dok Kalo orang tadi yang dibilang Tanpa nikotin nih Cuman kan ada yang buah-buahan aja tuh katanya ya Itu tetep 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 merusak paru-paru Iya tetep Jadi asapnya ya merusak dokter Bukan asap dia ya Uap airnya Uap panas Kemudian esensinya itu kan Sifatnya orang per orang ya Kita nggak tahu Nah dan Selalu khas Indonesia Sejak tahun 2010 Web ini di Diperkenalkan Diperkenalkan 2010 Sampai sekarang itu Tidak ada data Yang mengkompuler Menunjukkan data Tentang ini Cuman ada beberapa pasien yang Punya background asma Kemudian asmanya jadi Kambuh gara-gara Oh Uap dari Jadi sebenarnya Bukan ngomong asap itu Uap Uap ya Uap dari Rokok elektrik ini Nah sebenarnya itu kalau misalnya Kalau kita melihat Rokok elektrik Kan dia dari Pembakaran dari Kapas Terus ada koilnya Yang tembaga itu Nah sebenarnya Kan itu ada Berarti besi kan Dan sedangkan pembakaran dari besi itu Berbahaya nggak sih Buat kesehatan dokter Kan bisa masuk ke kapas Baru menjadi uap kan dokter Nah itu pasti ada Kayak zat-zat dari besinya itu Bisa nggak si dokter Masuk ke paru-paru gitu Jadi memang ada beberapa Lokam-lokam yang bisa Memberikan masalah Buat saluran nafas Oh Kan gitu Secara teori Saluran nafas itu kan Stedil dengan masuknya begitu Nah Jeleknya lagi Kalau itu Lokam-lokam yang masuk Ke saluran nafas Sifatnya Kerusakannya permanen Oh Nggak bisa pulih lagi Mungkin Oh seram juga ya Untuk tadi udah dibilang Bahwa sebenarnya Apapun itu terutama Nikotin ini merusak Bumpul darat juga Paru Dalam jangka panjang Kita belum bisa tahu nih Karena itu masih butuh Penelitian Nah tapi memang Kalau kita udah tahu nih Ada banda asing masuk dalam tubuh kita Harusnya kita hati-hati Dan kalau dari jantung sendiri sih Memang Disarankan jangan Untuk mencoba ini Ya Oke lah Terima kasih Memang rekomendasi dari Yang tadi sudah saya sebutkan Dari CDC Maupun FDA Ngomong bahwasannya Kalau belum pernah Merokok Jangan Jangan Coba-coba True Yang paling bahaya kan Rokok tembako Apalagi rokok elektrik Yang kanan katanya Nekotinnya lebih rendah Lebih rendah Baik dokter Terima kasih dokter Yahya Makanya kita harus jaga kesehatan kita Setiap hari Dan jangan lupa Kalau untuk informasi nontonnya Di viva.co.id Dan sekarang sudah waktunya Saya di Tafakrana Saya dokter Vito Damai Indonesia Ayah Bagaimana Dan